Di video ini kita akan membahas bagaimana cara menjalankan proyek kita dengan menggunakan webserver Laragon ya Jadi tidak bisa serta-merta langsung kita jalankan proyek kita Saya buktikan saya coba jalankan video-video saya sebelumnya tentang Laravel ya Misalnya saya sudah buat satu proyek Laravel yang sederhana ya pembelajaran Laravel 10 ya Coba saya jalankan menggunakan Laragon Jadi saya aktifkan terlebih dahulu Laragonnya ya Saya aktifkan terlebih dahulu saya jalankan seperti ini Saya start all ya Oke sudah start di sini ya Kemudian saya coba close aja Selanjutnya kita coba jalankan Perintahnya seperti biasa php artisan serve Oke Kemudian tekan control tahan klik Bukan muncul di sini Nah seperti ini Kemudian saya klik studentnya Kemudian kelasnya Ekstra kulikulernya ya Saya klik seperti ini ya Ada yang error ada yang kosong ya Oke cara mengatasinya cukup gampang ya teman-teman Ini sumnya aktif ya saya matikan dulu ya Saya stop dulu makanya dia jalan Kita coba quickkan dulu sumnya Ini sumnya lagi aktif Nah sekarang sumnya sudah saya non aktifkan ya Artinya Laragon saja saya gunakan Nah kalau saya klik studentnya Dia malah error nantinya Karena sumnya tadi aktif Angkanya bisa tampil Tapi kalau sumnya sudah tidak aktif Akan muncul seperti ini Ya Nah ini terjadi karena Database kita Belum kita import ya Belum kita import ke dalam Laragon Oke sekarang saya akan coba import ya Nah itu saya buka aja Laragonnya ya Tadi sudah kita klik Laragonnya Seperti Eh belum ya Belum kita klik sorry Ini coba Ini masih ada ini macamnya Kita tag Ah ini ada ya Sudah ada Sorry ya sudah saya klik tadi ya Saya klik database Kemudian disini Di tampilan ini Ini mirip dengan php mayadmin ya teman-teman ya Mirip klik kanan Pilih Coba kita klik Tombol buka ini Nah seperti ini ya Oke Seperti ini Apabila seandainya tidak berhasil Teman-teman bisa mengganti Versi Versi Daripada php nya Diturunkan lah Misalnya diganti Versi 81 ya Nah gitu ya Kalau tidak Berhasil Oke Selanjutnya Teman-teman bisa Di Laragon ini Laragon.mysgl ini Klik kanan Kemudian bisa buat Bah Baru Lalu pilih database Nah disini Ketikan nama database Saya buat nama database Sesuai dengan database saya Yaitu Belajar Underscore Laravel 10 Kemudian saya okekan aja Nah ini dia Saya klik disini Kemudian disini Ada kelihatan ya teman-teman Yang ini Disini ada Buka sebuah tab query kosong Nah ini dia Selanjutnya teman-teman Bisa klik kanan disini Kemudian disitu Ada bahasa indonesianya Memuat berkas sql Ya ini dia Gambarnya Bentuk folder Seperti ini Saya klik Atau bisa menekan Ctrl O Di keyboard Secara bersamaan Oke saya klik Selanjutnya Saya cari Database saya Yang saya sudah Jadikan dia Bentuk Titik sql Nah ini dia Ini SQL ya Seperti ini Saya double klik aja Kalau muncul pesan Seperti ini Yes kan aja Selanjutnya disini Diklik Yang ini Oh sorry bukan yang ini Yang ini yang atas Maksud saya Atau tekan F9 Di keyboard Bisa Saya klik Dia akan eksekusi Oke kan aja Kita tunggu prosesnya Disini Kelihatan Sudah ya Sudah jalan ya Teleskop entry Oh udah Di bawahnya ya Tampilnya di bawah ini Sekarang coba Kita jalankan Kembali La rafel kita Apakah sudah Normal Tadi student Tidak bisa ya Nah ini student Sudah bisa ya Walaupun isinya kosong Ya Kemudian Kelas Nah juga kosong Isinya ya Extra curricular Memang belum ada Mungkin ya Belum saya buat Tabelnya Mungkin nanti akan Error Seperti ini ya Tapi Setidaknya Yang tadi error Awalnya Sudah tidak error lagi Setelah kita Import database Jadi begitulah Cara Mengimport database Di Laragon Semoga Tutorial ini Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Bagi yang baru Menemukan channel ini Subscribe Hidupkan loncengnya Serta share Kepada teman-teman kalian Agar mereka Mendapatkan informasi Yang sama dengan kalian Jangan lupa Jangan lupa